Pemirsa dari 16 warga negara Indonesia yang ditahan pemerintah Turki, 10 diantaranya merupakan istri dan anak dari Ahasanul Huda, anggota ISIS yang beroperasi di Suriah. Sementara dua lainnya adalah keluarga M. Hidayah, teroris yang ditembak mati di Tulung Agung, Jawa Timur. Menurut Kepala Bagian Penerbangan Mumma Bespolri, Kombes Rikuanto, selain merekrut para calon anggota dan mendoktrinnya, ISIS juga mengirimkan utusan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Mereka merekrut dan memerangkatkan anggota ISIS ke Suriah. Di Indonesia terdapat beberapa kantong perekrutan diantaranya Poso dan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Terkait dengan penangkapan 16 WNI di Turki, polisi masih mendalami hubungan antara para WNI dengan kelompok ISIS, termasuk siapa sponsor perjalanan mereka ke perbatasan Suriah. Yang kedua, memang ada utusan dari pihak ISIS sendiri ke seluruh dunia termasuk Indonesia untuk menunjukkan kantong-kantong yang seide, sejalan. Supaya bisa langsung merekrut calon-calon yang akan dirangkatkan ke Suriah. Dan ini pernah terjadi, terdiamankan 4 orang yang memang pernah berkunjung ke Poso. Saat ini masih di dalam kursi. Terima kasih.